Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya memberi penjelasan ya teman-teman di grup untuk teman-teman yang mengikuti kelas Boset di semalam saya telah memberi signal ya memberi signal di grup maupun di Instagram di Instagram saya tidak memberi tahu alasan apa saya memberi atau membuat order limit di sini ya jadi saya cuma memberi tahu selimit yang saya letakkan khusus untuk teman-teman yang tergabung dalam kelas Boset fx saya berikan video penjelasannya untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya di sini teman-teman dan melihat ya order limit saya EU dan saya hold sampai sekarang jadi alasan awal saya untuk order limit di sana ialah berdasarkan khas 1 khas 1 saya lihat disini melihat adanya supply yang press yang cantik dengan model engulfing ya nih dia break kebawah dan mulailah saya cari tempat untuk meletak order limit pada limit yang saya letak itu di time frame M15 tepat di sini ya di sini saya letakkan terlima kemarin memang sini ter-floating ya ter-floating dari sini ke sini ya ter-floating sedikit nah tapi saya tetap confident untuk hold karena sebelumnya sebelumnya saya beritahu SL saya di sini saya letak masa itu kenapa SL saya letak di sini karena di sini saya lihat ada supply press lagi di sini nah jadi alasan saya untuk tadi itu saya berpegang pada arah dari CF besar yaitu SPO menunjukkan adanya CXM di sini ya kekuatan trennya menunjukkan turun MA 50 dan bidih condong ke bawah itu dan pada temprem D1 saya melihat telah ada CS arah kuku ini di sini extreme dan CS arah kuku nah disitu yang membuat saya confident kemarin itu untuk entry dan membuat kelimit nah keputusan saya meskipun terjadi floating dari limit dari limit saya semalam pada limitnya yang ada sentuh dan terjadi floating itu masih berdasarkan di H1 karena di H1 ada ini tadi supply press ini tadi jika ini di break atas close itu saya wajib cut loss itu ke sekwensi yang saya tanggung jika terjadi kembali ke atas tapi saya confident atau percaya diri karena dari teak besar menyatakan kuat untuk turun yang terlebih pada malamnya saya nengok ini pun membuat supply press masa itu ini supply dan dijemput 3 test sebenarnya jika saya memiliki modal yang lebih besar saya bisa entry layer lebih banyak lagi tapi karena saya mengingat MM saya saya terfokus untuk lebih menjaga MM daripada serakah untuk entry jadi saya cukup dengan loko Mano 5 ini sebanyak 6 layer supply ini di break terkonfirmasi ini menjadi press supply dan dijemput ke atas dijemput oleh candle ini saya membuat supply lagi di sini dan membuat supply lagi di sini break ke bawah dan retest ke atas menjadi supply lagi dijemput nah jadi supply yang ini sudah clear ya sudah clear nah jadi ini namanya pertama sebelum dia di clearkan sama ini ini namanya FSZ press supply zone ketika ada dijemput berubah fungsi berubah ini namanya menjadi clear supply zone atau CSZ nah ini pun begitu juga awal dia turun ini ini menjadi press supply zone dan ketika dia di retest menjadilah dia clear supply zone nah sebenarnya ketika dia retest ke atas ini kita bisa nambah untuk entry layer disini kenapa karena disini ada supply zone di sini ada CS arah kuku sel ya CS arah kuku sel dan membuat re-entry seperti itu kita lihat sekarang lanjut terjun ke bawah itu alasan saya untuk entry sampai semalam sampai hari ini maksudnya oke jadi saya setelah posting di grup dan juga di Instagram bagaimana sebelumnya ya yang saya beri nama notifikasi before nih dan sekarang ini jadi seperti ini oke itu alasan saya kenapa saya anti dengan menggunakan ilmu yang bersebab antara kombinasi BBMA dan supply and demand versi yang saya reset atau yang saya kaji sendiri inilah namanya teknik boss fx itu sendiri saya harap dengan saya buat video ini semakin menambah pemahaman bagi teman-teman tergabung dalam kelas personal coaching dengan saya oke lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh